Kali ini saya mau bikin cake dengan isian flat durian dan juga whipped cream Pertama saya akan bikin isiannya dulu Disini saya pakai 10 gram tepung maizena Dan 10 gram tepung terigu protein sedang Ini akan saya ayak dulu supaya nggak menggumpal Lalu untuk cairannya ini saya akan blender 100 gram daging durian Ini bisa diganti dengan buah lainnya juga Kemudian tambahkan 100 ml susu Dan ini akan saya blender lagi Lalu ini akan saya saring ke campuran tepung tadi Tapi kalau nggak disaring juga nggak apa-apa, ini supaya lebih halus aja Dan ini akan saya aduk rata Lalu tambahkan 1 sendok makan gula Tapi ini tergantung juga dari manisnya durian Bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai selera Dan masukkan 2 kuning telur Ini diaduk rata lagi Ini akan saya panaskan dengan api sedang sambil terus diaduk Dan kalau udah meletup Kecilkan apinya Dan teruskan masak selama 1 menit sampai mengental Dan ini bisa diangkat Tambahkan 1 sendok makan mentega tawar Dan aduk lagi sampai rata Ini bisa disaring dulu supaya krimnya ini lebih halus Dan ini bisa diaduk aja untuk nurunin suhunya Dan saat suhunya ini udah nggak terlalu panas Ini bisa ditutup dengan plastik Dan menyentuh ke permukaannya supaya nggak terbentuk kulit saat dingin Dan ini bisa didiamkan dulu sampai dingin Sekarang saya akan bikin cake-nya Ini bisa pakai resep sponge cake apa aja yang muat di loyang 18 cm Kalau saya pertama akan menyiapkan 75 gram mentega Ini dilelehkan aja dulu dan dibiarkan sampai nggak terlalu panas Dan untuk bahan keringnya ini saya akan siapkan 55 gram tepung terigu protein sedang Lalu tambahkan 10 gram susu bubuk Dan 10 gram tepung maizena Ini diaduk aja sampai rata Lalu ini diayak supaya lebih ringan Nggak menggumpal dan gampang bercampur dengan bahan basahnya Dan untuk telurnya disini saya pakai 3 butir telur Dan 3 kuning telur Ini dikocok aja sampai berbusa Lalu masukkan 90 gram gula halus Tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier Tapi ini bisa di skip aja kalau mau Yang penting mengocoknya ini sampai kental berjejak Kalau udah ini bisa dimasukkan bahan keringnya sedikit demi sedikit Sambil dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Tambahkan setengah sendok teh vanila Atau kalau ada ini bisa pakai esens durian Kedalam mentega yang udah dilelehkan tadi Lalu masukkan ke dalam adonan Dan ini diaduk aja sampai rata Kalau udah tuangkan adonannya ini ke dalam loyang 18 cm Yang udah dioles mentega dan dilapisi dengan kertas baking Kemudian ini loyangnya diketuk-ketuk aja Supaya gelembung berlebihnya ini pecah Dan ini dipanggangnya di suhu rendah Yaitu 150 derajat celcius selama 40 menit Lalu naikkan ke 170 derajat celcius selama 10 menit Dan kalau cake-nya ini udah mateng Ini bisa dihentakkan loyangnya supaya nggak menyusut Lalu langsung balikan cake dan diamkan selama 15 menit Dan setelah 15 menit lepaskan loyangnya Dan biarkan sampai benar-benar dingin Kalau udah dingin ini bisa dilepaskan kertasnya Bagi cake ini menjadi 3 lapis Dan kalau mau ini bisa diterim pinggirannya dengan ring cutter Dengan ukuran 1 cm lebih kecil dari loyangnya Sekarang kembali ke toppingnya Ini krim durian yang tadi udah dingin dan mengeras Ini bisa diaduk lagi dengan whisk supaya melembut lagi Selain itu saya juga akan menyiapkan 450 ml whipping cream Yang merupakan campuran dari 150 gram whipped cream bubuk dan 300 ml air es Ini akan saya kocok sampai mengembang dan kaku Dan kedua cream ini akan saya masukkan ke dalam piping bag Dan sekarang saya akan menyusun cake-nya Saya akan semprotkan sedikit creamnya di alas cake-nya ini supaya menempel Lalu saya taruh cake layer pertama Dan saya akan semprotkan whipped creamnya Mengelilingi cake-nya Lalu di bagian dalamnya akan saya semprotkan cream duriannya Dan ini terus aja bergantian sampai ke tengah Lalu akan saya taruh cake lapis keduanya Dan lakukan hal yang sama Dan terakhir taruh cake lapis ketiga Dan ini akan saya lapisi dulu dengan whipped cream Ini secara merata dan gak perlu terlalu tebal Yang penting semua cake-nya ini udah terlapisi Dan ternyata ini cream duriannya masih ada sisa Jadi saya akan campurkan dengan whipped creamnya Untuk lapisan luarnya Supaya creamnya ini ada aroma duriannya juga Dan terakhir ini akan saya oleskan di seluruh permukaan cake-nya Ini sisa creamnya ini lumayan banyak untuk luarnya Jadinya ini creamnya ini lumayan tebal di luar Jadi kalau gak mau terlalu banyak Ini whipped creamnya bisa dikurangi Jadi sekitar 350-400 ml Kalau udah rata di seluruh permukaan Ini akan saya colek-colek creamnya pakai spatula Biar ceritanya ini kayak kulit durian Tapi ini bebas aja mau digimanain Dan ini udah selesai Saya akan masukkan dulu ke kulkas Supaya creamnya ini set Dan ini siap untuk dipotong Cake-nya ini lembut Dan creamnya juga creamy Dan bisa tercium aroma duriannya Tapi rasa duriannya ini gak terlalu kuat Karena bercampur dengan creamnya Dan cream duriannya ini bisa juga diganti Dengan berbagai rasa pastry cream Yang saya bikin di video sebelumnya Oke semua segini dulu video kali ini Makasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya Bye